Intro Nama komika Kiki Saputri dan komedian Sule belakangan ini menjadi perbincangan hangat di sosial media Salah paham antara Kiki dan Sule ini pun berawal dari obrolan Kiki dan Denny Sumargo di salah satu platform media sosial Dalam perbincangan tersebut Kiki mengungkap perilaku seorang artis yang menolak di roasting Meski tak menyebut siapa sosok artis tersebut namun netizen terlanjur menyimpulkan bahwa sosok artis yang dibicarakan Kiki itu ialah komedian Sule Sontak saja pembicaraan Kiki dan Denny Sumargo heboh dan viral di sosial media hingga menuai pro dan kontra di sosial media Lantas seperti inilah cerita Kiki Saputri perihal awal mula ia dimintai merosting komedian Sule Ya sebenarnya aku sih sebenarnya di vlognya Abang Denny Sumargo itu gak ada sama sekali rencanakan Sebenarnya ini ya untuk penyidupan salah satu pihak karena sebenarnya memang bukan cuma Kansule yang menolak di roasting Ada beberapa artis tapi memang karena itu contohnya aja gitu karena pertanyaannya adalah Ya kenapa sih jarang roasting online, jarang roasting artis di TV karena memang ya itu tadi Enggak semua, enggak semua melibat untuk di roasting, kadang-kadang kan permintaan di kreatif Tiba-tiba Nado Ki roasting Ki, ini belum ditanya nih orangnya mau apa kagak nih gitu kan atau kayak materinya Misalnya kayak harus enggak setahukan Ki yang boleh ini, enggak boleh ini, kadang-kadang jadi aku udah googling sendiri, aku pikir udah oke ternyata kurang berkenan Aku juga pengen menyampaikan bahwa ya kalau undang Ki nggak mesti roasting-roasting lah karena nggak semua orang mau di roasting Dan itu berhak orang menolak untuk roasting Cuman kalau emang saja udah bersedia mau, ya harus mau Jadi materi untuk roasting-nya itu karena awal itu kan dikasih tahu di undang, aku searching Aku searching, aku searching, jadi umum tuh yang lagi viral-viral Pas di tes sama, pas di tes sama, apa namanya sama Kreatif, pas di tes sama kreatif, disampaikan dulu ke Kang Sule Kang Sule, dikasih tahu lagi Ki, Kang Sule nggak mau dibahas ini, ini, ini Oh yaudah oke, mana yang boleh, dan mana yang nggak boleh Oke Ki bolehnya bahas rambut, bahas grup lawaknya yang lama SOS gitu, tuh kayak Oh oke, aku ganti, jadi nggak ada bahas keluarga sama sekali Jadi cuma bahas tentang rambut dan grup, nah dikasih lagi, oh udah oke gitu Makanya pas oke, tiba-tiba Ki Kang Sule nggak berkenan sama sekali gitu Jadi, oh gimana nih, oke deh berarti Pak Haji Andri aja Cuman tiba-tiba pada saat ini yang bikin aku bingung gitu aja sih Alhamdulillah lagi apa ya, lagi belajar, banyak belajar di reality show Kayak main di The Sultan, di Lampor Pak, belajar sama Art Senior Paji Andri, Arafi, Bang Wedi Canggur gitu kan, Bu Ayu Ting Ting juga Jadi aku kegiatannya ya stand up-stand up off air sama di TV aja Video obrolan Kiki Saputri dan Deni Sumargo yang viral di dunia maya itu Sempat menarik perhatian istri komedian Sule, Natalie Holscher Lewat sosial medianya, Natalie pun menulis sebuah postingan yang diunggahnya Seperti berikut ini Publik figur juga manusia biasa Di mana ada waktu ketika mood atau problem yang lagi dia alami Jadi kalau cerita jangan terlalu tergesa-gesa Menggebu-gebu emosinya Santai aja, namanya juga hidup mbak Cepat sembuh mbaknya, ditunggu ya, disupport Sontak saja postingan Natalie tersebut menuai kehebohan Lantas benarkah Kiki telah meminta maaf secara langsung kepada Sule dan Natalie Holscher? Sama sekali aku baik-baik aja sama Kang Sule sama Buna Natalie Bener-bener, dan maksudnya kan itu juga aku kebingungan Karena itu pertama kali answer aku si Rono tim Menteri diundang Belum sebut Sekarang aku udah belajar, ya aku kalau diundang seperti kreatif Kiro sih ini aku nanya dulu eh, mau gak beliau? Mana materinya yang boleh? Jadi aku belajar Dan itu pembelajaran yang luar biasa buat aku gitu Ya aku minta maaf kepada Kang Sule, Fanbase dan juga mungkin Buna Natalie yang Yang merasa tersakit nih dengan Karena kalau aku emang menggebu-gebu, kalau aku memang ya Bukan karena apa-apa nih, emang cepat gitu Jadi gak ada sama-sama tendensi apapun Aku sangat sayang sama Kang Sule sama Buna kita semua akrab baik-baik aja Sementara itu, Kiki sendiri baru saja pulih dari sakitnya Pasca divonis terpapar virus COVID-19 Sejak terpapar COVID, Kiki pun harus menjalani sejumlah pemeriksaan dan isolasi mandiri selama 2 pekan Bahkan seperti inilah curahan hati Kiki usai sembuh dari COVID-19 Jadi pertama sakit lambung, sakit tipes, karena di swab itu negatif Awal sakit di swab itu negatif, panggil dokter, ada lambung tipes Habis itu selesai sakit, swab lagi, baru positif Jadi istirahatnya 2 minggu Isolasi mandiri, gak mandiri amat sama pacar ya Gak, canda ya Kalau kemarin pada saat aku tahu aku sakit tipes Semua ini deril definisi kerja-kerja tipes gitu ya Karena emang aku tuh orangnya gak enak nolak kerjaan Kerjaan ini sih ambil, karena saat ini bisa 4-4 gitu Tapi setelah sakit kemarin benar-benar belajar bahwa Aduh kayaknya gak bisa ngoyo semua kerjaan diambil Harus juga kesehatan juga, apalagi di tengah pandemi kayak gini gitu kan Padahal aku selalu suplemen iya, madu iya Mungkin karena kurang istirahat Nah jadinya virus masuk tuh Makanya belajar setelah kejadian sakit kemarin Gak cuman kita masukin vitamin, obat dari luar Tapi diri kita juga harus istirahatnya cukup, happy terus, jangan kecapean Iya, jadi pastinya bukan pilih-pilih kerjaan Tapi enggak nge-brokein pekerjaan dalam satu waktu Misalnya kayak satu ini udah dua tempat, udah dulu gitu Ntar besok bisa gak di range waktu ke besok gitu Jadi enggak, supaya enggak seharian tuh aku full kerja Enggak ada istirahatnya, tidur kurang Mamaku nangis terus Waktu aku sakit karena takut kenapa-napa Karena aku tulang punggung, Kak Salam tulang punggung Center udah ya, film udah Apa namanya Series udah, nge-host udah Yang belum kawin kayak yang gue ini ya Gue belum kawin guys lu ya Allah Jodoh Jodoh Jodoh, ya ada sih Tapi kalo Andu mau daftar, coba saya lihat dulu Andu nya pendaftarannya gimana